Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan mulai memasuki sesi praktek Tapi sebelumnya saya akan mengenalkan Yaitu alat-alat standar yang digunakan oleh barista untuk brewing kopi maupun untuk mengekstrak kopi Yang pertama adalah blender Ataupun alat untuk menghiling biji kopi Yang paling sederhana Seperti ini Ini contoh dari alat untuk menghiling biji kopi yang sudah disangre Selanjutnya yaitu kettle Alat untuk memanaskan air Karena dalam brewing kopi suhu air juga sangat menentukan nikmatnya kopi Ini salah satu contoh bentuk dari kettle untuk memanaskan air Selanjutnya Ini alat-alat yang untuk menentukan hasil ekstra kopi Yaitu manual brew Salah satu contoh manual brew yaitu Fisik tin Alat fisik tin seperti ini Nah ini bentuk konkret contohnya saja Belum kita nanti di sesi lain untuk memperhatikan bagaimana mengekstrak kopi dengan alat fisik tin Kemudian friend press Friend press bentuknya seperti ini Nah ini Ini friend press Ini juga alat untuk menyeduh kopi Kemudian aero press Kemudian aero press Ini contoh dari aero press Nah seperti ini Ini juga alat untuk mengekstrak kopi Seperti ini contohnya Selanjutnya Vietnam drip Inilah bentuk dari Vietnam drip Untuk mengekstrak kopi Lalu sifun Sifun seperti ini Nah ini sifun Nah ini ada kompornya Seperti ini Ini alat untuk mengekstrak kopi Yang bernama sifun Selanjutnya rockpreso Nah rockpreso adalah untuk membuat kopi espresso secara manual Nah seperti ini Nanti juga akan kita praktekan bagaimana cara membuat kopi Dengan alat rockpreso Kemudian cool brew Nah cool brew Ini adalah alat untuk membuat kopi Dengan tidak menggunakan air panas Tapi kopi dingin Nah nanti kita praktekan bagaimana cara membuat kopi dingin yang benar Ini alatnya Seperti ini alatnya Kemudian ada lagi Mocha pot Ada lagi turkis pot Dan masih banyak Yang lainnya Yang lainnya termasuk Untuk membuat kopi tobro Ataupun kopi saring Seperti ini nih Paling sederhana Kopi di saring Lalu ada Maker Maker kopi ini ada Ada dua Yaitu full otomatis Dan semi otomatis Biasanya yang full otomatis digunakan untuk hotel-hotel Tapi untuk kafe Menggunakan yang semi otomatis Dan itu sangat rekomendasi Semi otomatis Karena skill kita sangat dibutuhkan Untuk membuat kopi dengan maker Alatnya seperti ini Nah ini adalah maker Nah ini Ini maker Yang semi otomatis Selanjutnya Yang harus diketahui oleh barista Yaitu tentang Barista tool Barista tool Ini bagian dari alat-alat Maker Ada yang namanya Porta filter Nah seperti ini Untuk menakar Kopi yang sudah di-healing Untuk menentukan ukuran bubuk kopi Ada yang namanya temper Itu penekan bubuk kopi Yang sudah dimasukkan ke portal lever Nah ini seperti ini Ini namanya temper Ada knokbok Nah itu untuk membuang ampas kopi Seperti ini Ini bentuknya dari knokbok Ini untuk membuang ampas kopi Kemudian ada milk jug Itu untuk mot Mok Membuat busa susu Ini alatnya seperti ini Kemudian ada juga digital timer Untuk mengukur Nah seperti ini Nah juga untuk menimbang Kopi yang akan kita gunakan Maupun air yang akan kita gunakan Gas banner Yaitu Semacam kompor kecil Yang digunakan untuk membakar Untuk merebus air Seperti ini Nah seperti ini Gas banner Ada lagi filter Filter itu untuk alat saring kopi Antara lain untuk Untuk mensaring kopi Dengan pada alat V16 Ada lagi namanya Sepun Yaitu sendok kopi Ada lagi Yang untuk menfroten kopi Nah ini Ini froten aero Seperti ini Nah ini untuk membuat busa Pada saat untuk membuat Biasanya untuk membuat Kapucinum Ataupun led Yang tidak ketinggalan Yaitu apron Apron itu merupakan Kopi Rompi khas dari barista Kebetulan saya tidak gunakan Nah itulah Beberapa peralatan Yang wajib Diketahui oleh Seorang barista Nah untuk mempraktekan Dari alat-alat itu Nanti akan kita lanjutkan Pada sesi video selanjutnya Nah untuk itu Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan tekan tombol lonceng Pada pertemuan kali ini Saya akhiri Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa